Halo Sobat Ghost, bertemu lagi dengan saya Edy Yudhistira Di video kali ini saya akan mereview sebuah road bike dari Polygon Yaitu Polygon Stratos S4 Check this out Menurut Polygon, road bike Stratos S4 ini memang dirancang agar bisa nyaman digunakan untuk berolahraga setiap hari Jadi sepeda ini memang sangat cocok untuk teman-teman yang mungkin sedang mencari road bike Tapi bukan untuk balapan ya, hanya untuk berolahraga sehari-hari Nah Polygon Stratos S4 ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian nih guys Oke sebelum memutuskan untuk membeli, yuk kita simak dulu spesifikasi lengkap dan harga terbaru dari Polygon Stratos S4 seri tahun 2021 Let's go Polygon Stratos S4 ini memiliki frame berbahan aloe dengan seri ALX Allround Yang didesain dengan 4 pilihan ukuran frame yaitu S, M, L, dan XL Berikut saya akan tampilkan size chart agar teman-teman bisa menentukan pilihan size berdasarkan tinggi badan kalian Ini dia Sementara untuk fognya sudah terbuat dari bahan full carbon yang akan membuat handling sepeda ini menjadi lebih baik dan dari segi penampilan juga akan terlihat lebih rapi tentunya Untuk jalur kabel tentu saja sudah masuk ke dalam frame atau yang sering disebut dengan internal cable routing Dari segi warna, Polygon Stratos S4 ini hanya diproduksi dengan satu pilihan warna sama seperti seri-seri Stratos lainnya Nah disini Polygon Stratos S4 seri tahun 2021 ini diproduksi dengan warna biru-hitam yang dikombinasikan dengan sedikit stripping berwarna kuning stabilo Untuk headsetnya masih menggunakan zero stack steel bearing for taper head tube Oke kita lanjut ke bagian steeringnya Disini terdapat stem dan handlebar berbahan alloy dari NTT Sport Handlebar tentu saja bertipe drop bar dengan lebar 400mm dan diameter tengah 31,8mm Dan stem mempunyai panjang 80mm dan diameter 31,8mm Untuk sistem pengereman, Polygon Stratos S4 ini memang masih mengandalkan rim brake untuk menghentikan laju sepeda Tapi sudah menggunakan brand dari Shimano Tiagra dengan seri BR4700 Seat port berbahan alloy dari NTT Sport dengan panjang 350mm dan diameter 27,2mm yang dilengkapi dengan saddle juga dari NTT Oke kita sampai ke bagian groupsetnya Secara keseluruhan, groupset dari Polygon Stratos S4 ini adalah Shimano Tiagra 2x10 speed Di bagian depan terdapat crankset double speed dari Shimano Tiagra dengan seri FC4700 dengan jumlah mata gigi 50 dan 34T Crankset yang sudah Holotech 2 ini mempunyai panjang lengan 170mm yang dipadukan dengan bottom bracket dari Shimano BSA 3D Di atasnya terdapat front trailer dari Shimano Tiagra dengan seri FD4700 brace on Kita ke bagian belakang Menggunakan cassette 10 speed dari Shimano dengan seri CSHG500 dan jumlah mata gigi 12-28T yang dipadukan dengan drill trailer dari Shimano Tiagra dengan seri RD4700SS Direct Attack Dan sebagai penghubung antara crankset dan cassette, Polygon Stratos S4 ini menggunakan rantai dari KMC X10 Semua groupset tadi bisa kita kontrol melalui 2 buah shifter dari Shimano Tiagra 2x10 speed Dengan seri ST4700 dual control lever atau yang lebih dikenal dengan nama brifter Untuk wheelset, Polygon Stratos S4 ini dipersenjatai dengan rim berbahan alloy dari NTT XL3 Dengan jumlah lubang jari-jari 28 holes dan sudah tubeless ready Rim ini dirangkai dengan hub dan pre-hub QR berbahan alloy dengan ukuran 100mm untuk front hub dan 130mm untuk rear hub Dan untuk ban menggunakan Swalby One Edix dengan ukuran 700x28C Oke teman-teman, akhirnya kita sampai pada bagian terakhir yaitu berat dan harga Dengan spesifikasi yang sudah kita bahas tadi, Polygon Stratos S4 ini jika ditimbang hanya mempunyai berat 9,6kg untuk size M Dan untuk harga, Polygon Stratos S4 ini dibanderol dengan harga 11 juta rupiah di dealer-dealer resmi Polygon Gimana guys? Worth it untuk dibeli? Oke sobat gue, demikianlah review singkat saya mengenai Roadbike Polygon Stratos S4 Semoga bermanfaat ya Dan jika teman-teman ada pertanyaan, saran atau kritik, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya guys Dan jangan lupa, jika kalian suka video ini, silahkan kalian tekan tombol subscribe, like dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian Dan nyalakan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video lainnya dari saya Dan akhirnya saya Aya Yudistirah pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Bye-bye 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 Bye-bye